hai 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 guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh runi aliska channel oleh guys jadi di video kali ini aku lagi ada di rumah ya di rumah lagi di tempat tinggal ya di tempat tinggal aku di Jepang ini adalah tempat tinggal aku yang ketiga selama tinggal di Jepang ya cuma aku belum ada waktu buat eh house tour atau room tour ya guys kalau kalian mau ya kalian bisa bisa komentar aja di bawah tapi di video kali ini aku mau ngemandiin kucing aku gitu Oke jadi kalau buat kan temen-temen yang suka ngikutin instastory aku di Instagram mungkin kalian tahu banget kucing ini karena dia tuh suka muncul banget ketika aku lagi kerja ketika aku lagi ngerjain sesuatu di rumah tuh dia suka banget gangguin dan temenin aku gitu kan sekarang dia lagi ada di dia lagi ada di ranjang dia belum tahu kalau hari ini dia bakal dimandiin soalnya dia tuh kalau dimandiin tuh sekitar sebulan sekali atau tiga minggu sekali gitu kan dan dan sekarang ini gua udah ngerasain kalau dia tuh baunya udah nggak enak gitu kan jadi aku mau ngemandiin dia hari ini mumpung aku lagi senggang di rumah gitu soal kita Mari temuin si angku namanya angku ya namanya aku oke sekarang kita temuin dia kita ajak dia mandi oke buat temen-temen yang penasaran dia bakal gimana nanti atraksinya pas dia lagi mandi oke tonton videonya sampai habis let's go hey mau mandi nggak oke jadi ini dia namanya angku dia kucing yang Oh ya pertama-tama aku mau kenalin dia dulu ya guys jadi dia ini kucing yang kita dapat pas kita pindah ke sini itu tipenya bukan tipenya yang biasa aja kok maksudnya kucing-kucing kayak kucing-kucing jalanan gitu lah cuma dia ini hiperaktif banget guys kadang tuh dia ngerusakin lampu tuh kadang dia ngerusakin lampu tuh tuh kan ada talinya tuh kadang dirai sama dia tuh kadang dirusakin sama dia terus dia juga kadang ngecakar ngecakar aku gigi-gigi tangan aku gitu kan jadi itu bikin kita selama kita tinggal di sini tuh kita kayak terhibur gitu sama dia gitu kan jadi kita memutuskan untuk merawat dia dan dia tuh sekarang umurnya udah udah tiga bulanan kalau nggak salah ya udah tiga bulanan dan udah dua kalian udah aku udah dua kali memandikan dia gitu dan sekarang harinya aku pengen memandiin dia ya kan angku angku sebelum kita ke bawa dia ke kamar mandi aku pengen siapin dulu air panas air air panasnya jadi ada temperaturnya gitu harus disiapin gitu air hangatnya dulu baru kita masukin dia secara perlahan gitu jangan langsung jangan langsung disiram gitu enggak ya jadi kita harus pelan-pelan kayak ngebujuk dia gitu karena kita tahu sendiri kalau kucing itu benci banget sama air oke dan sekarang kita ajak dia untuk gendong kebawah Jadi ini kamar kita ada di lantai dua guys itu jadi kita ajak dia kebawah dulu Ayo aku tuh turun ke bawah ya eh handuk-handuk aku ambil handuknya dulu kamu turun dulu kebawah ya aku ambil handuknya dulu aku ambil handuknya dia dulu guys nih kita harus siapin dulu handuknya biar kalau dia kayak panik gitu nah dia tuh kita langsung sembunyi dia dalam handuk gitu guys oke eh dia kan jangan mau turun jangan-jangan dia udah tau kalau mau dimandiin soalnya dia udah ngembali handuknya gitu kan Aduh gue ribet banget ini jendok dia sambil ngomong kamera Ayo 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 kita mandi sambil aku pasang kamera juga di kamar mandi guys nyari lepas yang bener kita turunin dia dulu nah terus kita interposisi di kamar mandi gitu oke guys sekarang ini udah kita udah di kamar mandi ini samponya dia guys ini khusus untuk mandiin dia samponya ini pertanyaan kita siapin apa-apa sebelumnya ini udah hangat gitu jangan-jangan jangan terlalu deres guys oke tapi buat temen-temen yang lagi tinggal luar negeri terus musimnya udah kayak musim dingin kayak sekarang udah kayak agak dingin gitu kan suhu suhu negara kalian kayak udah mulai dingin gitu terus kalian mandiin kucing kalian harus pastiin kalo mandiin kucing di musim dingin itu kalian harus pastiin cuacanya tuh harus cerah jangan pada saat cuacanya tuh kayak lagi hujan pokoknya lagi dingin banget lah gitu otomatis kan udah musim dingin terus hujan gitu masih dingin banget gitu karena pada saat itu kalian aku saranin kalian jangan mandiin mandiin kucing di saat cuaca lebih buruk gitu ya kalau di musim dingin gitu jadi aku saranin kalian mandiin kucing itu di musim dingin kalau cuacanya tuh lagi cerah lagi ada matahari gitu kan jadi rumah itu agak sedikit halat gitu oke guys sekarang aku pengen mencoba bawa Angku kesini ya doain aku berhasil dan dia nggak ngamuk let's go Andrew nggak 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 oke Adi mau tinggal, ngek ätt flush 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 pelan-pelan ya jangan sampai penyanyi masuk air Hai gila putunya keluar semua cuy dan kita mau dia dia sampai dia bersih sampai dia penuh air semudah tapi saat ini belum ada tanda-tanda perlawanan enggak 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 oh iya cu ciu 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 kita lg tips video saya Badan dia juga Yang kepinteranku Eh kamera tuh Oke guys Aku sampah dulu Jangan lupa di subscribe Biar bersih aku Biar bersih Pinter angkuk Kita lagi ambil video Panjang banget ekornya Si angkuk ya Jadi tingkat kederasannya Kayak gini ya guys Kalau mau mandiin kucing Jangan dideras dari sin Kalau deras dan suara airnya Kayak kenceng gitu Dia kayak ketakutan gitu guys Jadi pastiin Kayak gak ada terdengar suara air Biar dia bisa tenang Kayak gini Kalau dia kayak langsung Ada air deras gitu Kan dia kayak panik gitu guys Oke selesai Itu lagi selanjutnya Kalau kucing kayak gini Ya Eh kabur guys Jangan kabur Jangan kabur Jangan kabur Biar diturunin dulu Akhirnya diturunin semua Oke Engkau ambil handuknya dulu Dan pastiin Kalian di kamera Kalian jaga dia Biar dia gak kabur Aku ambil handuk dulu Sebenarnya sih Cuma kita butuh timing Dimana Kucing itu lagi Tenang gitu Lagi Lagi kayak males Gerak gitu kan Jadi kalau misalnya Kucing lagi hyperaktif Misalnya dia lagi Suka main Lagi suka Ngejar-ngejar sesuatu gitu kan Dan di saat timing itu Kita mandiin dia Dia kayak ngamuk gitu guys Gitu Jadi Kita Ngambil dia tuh Kalau mau mandiin dia Kita ngambil dia tuh Di saat dia tuh lagi ngantuk gitu Kayak Kayak tadi Di awal video Oke Gimana aku Dingin Aku pake Kita harus hair dryer Nia guys Supaya dia gak masuk angin Dan pastiin Kalau dia baru keluar Dari kamar mandi Dan setelah mandi tuh Langsung dibungkus Pake handuk kayak gini guys Kalau dia dibiarin Lari-lari gitu Dia bakal Gampang masuk angin Gitu Yang aku ya Oke Sekarang aku mau hair dryer Jadi dia udah dikeringin Sekarang kita pakein lagi Kalungnya dia Ini dia Kalung kesukannya dia tuh Ini Yang aku yang Yeay Yang aku udah bersih Jadi ini dia ekspresinya dia Ketika dia lagi Udah mandi Nih Dia kayak kelihatan Diem gitu kan Ya Dia gue sih kurang Ya gimana sih rasanya Sebulanan Gak pernah dimandiin kan Akhirnya Pas udah dimandiin Dia kayak diem gitu Mencoba memahami Apa yang terjadi Oke guys Sekian dari Video aku Ngemandiin Si Angku Ya I hope you like this video Sorry kalo rumahku Keliatannya berantakan Sebenernya aku Belum bersihin rumah Sebenernya Jadi aku Mandiin dia dulu Baru aku beresin rumah Si ceritanya gitu Oke guys Thanks for watching This video Sampai habis Oke Dan Salam dari Angku Angku bilangnya ini Katanya Jangan lupa Di subscribe Di like videonya Dan share ke Teman-teman semuanya Biar aku Dimandiin lagi Gitu Oke guys Thanks for watching Seperti biasa lagi guys I'll be there And see you Relax video lagi Selanjutnya Bye 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 Angku Bye bye Ya It's ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax